Yang berbeda ya, ada keracinya, bengkuang biasanya kan suka dipakai buat rujak ya Jadi bengkuangnya kita potong kotak-kotak memanjang Hai penyirsa, saya ditemani oleh Wanti Tadi Wanti kan sudah ngajak kita jalan-jalan melihat pembuatan tahu susu Nah dari tahu susu goreng, kita mau bikin sup Sup kelapa dengan tahu susu Enak kayaknya ya Mbak Ada seafoodnya, kamu suka sup ya? Suka banget Di Lembang ini kan cuacanya dingin Terus sering hujan Iya, kalau masih ujannya Ini kan dataran tinggi ya Mbak Nisa ya Oke kita mulai ya Wanti ya Gimana kalau saya minta tolong kamu Boleh, apa ya? Kamu bisa masak? Sedikit Bisa lah Harus bisa ya Karena kerempuan harus bisa masak ya Oke kamu pakai sarung tangan Nanti saya minta tolong potongin cumi Oke Cuminya dipotong ring aja Ring itu seperti ini nih ya Seperti cincin gitu ya? Iya seperti cincin Tunjukin ya satu Seperti ini nih Bisa kan? Oke Seperti ini aja ya Oke kita taruh sini Terus sekarang Sambil menunggu kamu potong cumi Saya mau potong Let's see here Bengkuang Wah Nah ini dia nih Bengkuang Biar nanti di soupnya itu ada teksturnya yang Yang berbeda ya Ada keracinya Bengkuang biasanya kan suka dipakai buat rujak ya Iya Jadi bengkuangnya kita potong kotak-kotak memanjang Kamu biasanya tahu susu kamu apain aja Bisa itu diolah lagi kayak dibikin tahu isi Itu bisa loh mbak Kayak isi jamur, isi ayam Biasanya kayak gitu Wow dijadiin tahu isi enak kali ya Enak beneran Terus dijadiin mungkin kayak dijadiin kayak apa sih Untuk dijadiin itu juga enak mungkin dijadiin kayak siomai Ya enak dicampur sama siomai Dia lebih gurih memang rasanya Dan saya tuh penggemar berat tahu Karena tahu itu pemirsa sumber protein Betul sekali Jadi proteinnya didapatkan dari kedelai Kedelai Sama susu sapi juga Iya Kita semua tahu susu sapi juga tinggi proteinnya Iya Salah satu snack yang lezat Sebetulnya tahunya itu Kalau yang belum digoreng yang masih direbus aja Saya makan gitu aja Enak Dikukus aja enak lho mbak Bener Dikukus aja enak Iya Terus sekarang bawang bombay ya Bawang bombay gimana kalau bawang bombaynya kita Pakai setengahnya saja Kita iris gini aja deh Kita iris agak memanjang Jadi untuk numis bawang bombay Kita pakai minyak Minyak sayur Secukupnya Kita panaskan dulu ya Terus kalau udah panas Yang bawang bombaynya kita tumis Wow Wow Terus Terus Nanti tahunya Bisa ya Aku minta tolong kamu potongin tahunya Tinggal dipotong Potong empat aja ya Alright Ini kita tunggu sebentar Sama bawang putih Bawang putih juga mau saya iris-iris Nanti bawang putihnya kita juga pakai yang bawang putih bubuk Karena nanti kita kan pakai kaldu ya Cuma biar dia lebih sedap aja Kita kasih irisan bawang putih disini Bawang putih juga masuk Sama serai Satu batang serai Aduh ini serainya tebal sekali ya Kalau tebal seperti ini pemirsa Dibuka sampai kita lihat bagian dalamnya Biar kita ngegepreknya juga mudah ya Serai ini bahasa Inggrisnya lemongrass Lemongrass Iya Ini di luar negeri susah loh carinya Saya suka sekali sama lemongrass Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.